Pada video kali ini, kita akan membahas 3 aplikasi launcher terbaik untuk Android yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna di perangkat kalian. Mari kita lihat lebih dalam tentang fitur dan kelebihan dari masing-masing launcher ini. Smile Launcher Smile Launcher dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan dan ramah pengguna. Ini memiliki antarmuka yang dapat disesuaikan yang memungkinkan pengguna untuk mempersonalisasi layar beranda mereka dengan berbagai tema, wallpaper, dan widget. Launcher ini menekankan kesederhanaan dan kemudahan penggunaan, menjadikannya ideal untuk pengguna yang lebih suka tata letak yang sederhana. Selain itu, Smile Launcher mencakup fitur seperti pengurutan aplikasi, bilah pencarian bawaan, dan akses cepat ke aplikasi yang sering digunakan. Hyperion Launcher Hyperion Launcher dikenal karena opsi kustomisasi yang luas dan desain yang ramping. Pengguna dapat memodifikasi hampir setiap aspek dari launcher, mulai dari ukuran ikon hingga tata letak grid, untuk menyesuaikan dengan gaya pribadi mereka. Ini juga mendukung ikon adaptif dan menawarkan berbagai tema, memungkinkan tampilan yang unik. Hyperion Launcher mencakup fitur seperti kontrol gestur, dock yang dapat disesuaikan, dan set widget yang kaya. Kinerjanya yang mulus menjadikannya favorit di antara pengguna yang menikmati mengutak-atik penampilan perangkat mereka. MacBook Launcher MacBook Launcher membawa pengalaman macOS ke perangkat Android. Ini meniru tampilan dan nuansa antarmuka MacBook, memberikan pengguna lingkungan yang akrab. Launcher ini memiliki dock di mana pengguna dapat menempatkan aplikasi favorit mereka, bersama dengan laci aplikasi yang bersih dan terorganisir. MacBook Launcher sempurna bagi mereka yang menghargai estetika desain Apple dan ingin pengalaman serupa di perangkat Android mereka. Ini menawarkan opsi kustomisasi, seperti mengubah wallpaper dan paket Icon untuk lebih meningkatkan suasana macOS. Terima kasih telah menonton video kami tentang 3 launcher terbaik untuk Android. Sampai jumpa di video berikutnya.